Ternyata jalan Tuhan bukan jalan kita loh Tapi kalau kita menurut sama Yesus tidak kompromi dengan dosa Sekalipun jalan kita susah Itu menuju alamat yang tepat Sadari gak? Bahkan saya pun bisa bersaksi Saya berada di tempat ini dalam hidup saya hari ini Itu karena saya mengalami pintu-pintu tertutup dulu Yesus bisa sampai kalvari itu lewati palungan Ketika ditolak oleh penginapan-penginapan Agar supaya Yesus dimiliki Bapak Maka Bapak yang menyertai Manusia tidak boleh memiliki Jadi jangan kita komplain Kalau sekarang kita belum dapatkan yang kita inginkan Bahkan belum memperoleh jawaban doa kita Dibutuhkan beberapa penolakan Dibutuhkan beberapa lembah kekelaman Untuk kita bisa sampai ke tempat yang diinginkan Dan dikehendaki Tuhan Makanya kita harus mengerti bahwa Kalau kita diurapi Kita gak boleh busy body Gak boleh kepo sama orang lain Kepolah bertumbuh Kepolah berbuah Jangan urusilah Kita doakan musuh kita Bantu gereja-gereja Tapi jangan pernah ada yang namanya perang saudara Kita semua punya tugas yang berat dalam hidup ini Yaitu memenangkan keluarga kita Handai taulan Sanak saudara Teman Belum lagi amanat agung Yesus Melalui kita untuk dunia Tugas kita besar Apapun terjadi di hidupmu Masa susah bisa menggempurmu Bahkan kalau perlu Kita dikecewakan oleh orang-orang Kristen Seperti Daud dikecewakan oleh orang-orang Yahudi Sama bangsanya sendiri Jangan pernah pergi ke kubu Filistin Because when you do It spells trouble Kalau kita melakukan itu Kita akan masuk dalam masalah yang gak perlu Apapun terjadi Jangan pernah murtad jalan Jangan pernah meninggalkan Tuhan Buktinya loh Daud itu nanti sama orang-orang Filistin Dapat keamanan Tapi sementara saja Dan keamanan itu adalah damai sejahtera palsu Buktinya nanti Daud pun dikianati sama orang-orang Filistin itu Ditolak-tolak lah Diusir-usir lah Akhirnya Nanti kalau anda lihat fasal berikutnya Gak usah dibuka Disiklak Istri dan anak-anaknya Diculik semua Nothing good Away from the Lord Di luar Tuhan Kamu gak bisa berbuat apa-apa Jangan jadi orang Kristen yang Masa susah Tinggalkan Tuhan Tapi juga jangan jadi orang Kristen yang Masa susah cari Tuhan Masa happy Tuhan tiada Wah Yang kayak gitu tuh Bukan hubungan dengan Tuhan Yesus Transaktional Itu transaksi sama Tuhan Gak masuklah ke sorga lah Orang begitu Karena hubungannya dengan Tuhan palsu Bukan Kristen yang membuatmu masuk ke sorga Bukan yang menyebut Yesus Tuhan-Tuhan Yang akan masuk ke sana Tapi orang yang mengerti kehendak Bapak Bukan orang sempurna Do you know your father Kenalkan anda Dengan Bapak Berhikmatlah Bapak Ibu Saudara Saya mending sakit Tapi dalam sakit saya Gak sembuh-sembuh Saya tetap pada pengakuan iman saya Daripada saya sehat Di luar Tuhan Gak sadar kapan Waktu Tuhan panggil saya binasa jiwa Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia Kehilangan nyawanya Atau yang paling berharga Saya ikut Tuhan bukan karena kesembuhan Saya ikut Tuhan bukan karena kekayaan Saya ikut Tuhan bukan karena semua berkat-berkatnya Saya ikut Tuhan karena Mau ikut siapa lagi Kalau bukan Tuhan Yesus Bahasa Ibraninya Versi Hokian Tuhan Yesus itu yang paling cingli Tuhan Yesus itu yang paling masuk akal Kalau saya gak ikut Tuhan Mau ikut siapa Saya ikut Tuhan karena Tuhannya Bukan karena berkatnya Yang gitu masuk sorga Bukan karena saya sempurna Gak pernah berdosa Bukan Saya ikut Tuhan karena Tuhannya Makanya Tuhan juga gak bisa pisah sama saya Apa-apa adalah mati hidup Tuhan adalah milikku Tapi orang kan transaksi sama Tuhan Dia bentar-bentar akan ninggalkan Tuhan Jalan Tuhan bukan jalan kita Gak usah kita itu Tempus semua jalan Supaya kita disukai orang Fokus pada jalan besar Jangan keselokan Jangan ke kiri dan kanan Jangan mau Membelot kemana-mana Saya dalam hidup ini Belajar satu hal Setelah 30 sekian tahun Kenal Tuhan Just focus on the main road Itu tok Kalau saya fokus kepada jalan besar Saya tidak pedulikan gang-gangnya dan geng-gengnya Saya hanya perhatikan Tuhan Dan apa yang menjadi tanggung jawab saya Dan fokus bertumbuh Tuhan akan menuntunmu Kerumput hijau air tenang Katakan amin You think Kita bermengira bahwa semua doa kita Kalau dikabulkan kita akan happy Kalau semua dikabulkan Ya sama Tuhan Anda akan dilema Satu titik Anda akan dilema Dan Anda harus melanggar perjanjianmu Saya bersyukur pada Tuhan Untuk setiap kata Tidak dari mulutnya Saya tidak akan marah sama Tuhan Kalau Tuhan tolak satu dua doa saya Karena kemungkinan Waktu saya minta Ikan sama Tuhan Saya kira ikan Kalau sampai Tuhan berikan Ternyata itu ular Yang saya minta Jangan jadi orang Kristen Yang marah dan kecewa sama Tuhan Kalau doanya belum terjawab Doa pasti dijawab Tapi tidak selalu dijawab Ya Tuhan tidak menjelas Tidak perlu Apa itu Kulonuun sama kita Karena Tuhan tidak sungkem sama kita Untuk memberitahu Kenapa dia menjawab tidak Makanya orang benar Harus hidup dengan iman Iman itu harus dipraktekan Bukan hanya untuk mendapat jawaban Ya ketika berdoa Atau Waktu kita percaya Iman itu juga harus kita praktekan Ketika kita tidak tahu Waktu kita belum mengerti rencananya Iman lah yang bisa berkata Aku tahu Kalau Tuhan berkata Tidak You know better Engkau lebih tahu dari aku Dan Tuhan tidak perlu turun Dari sorganya Menjelaskan kepada kita Kenapa Dia menolak Kita Tidak perlu Ternyata Penolakan itu bagus Kalau Anda menemukan Pintu tertutup Dengan ini saya akan selesai Kita jangan jadi orang yang Gampang menyerah Pernahkah Anda mendengar begini Aku mau ke gereja Lalu hujan deras Ah Tuhan tidak kehendaki Kok gampangnya menyerah Ini orang kayak gini Jangan pernah di hire Di perusahaan Anda Atau juga Jangan sampai Anda Pilih jadi Suamimu Buktinya Orang muda Mau pelayanan ke gereja Gini sedikit Gitu sedikit Sudah bilang Tuhan Tidak kehendaki Tapi kalau dia jatuh cinta Mau tsunami pun Dia terjang Sudah tidak tanya lagi Ke kehendak Tuhan Itu mauku Saya tidak gampang-gampang Menyerah Kalau saya tahu Sesuatu itu tidak salah Firman Tuhan itu Ada di dalam koridor Firman Dan saya sudah berdoa Tentang hal itu Meskipun saya tidak tahu Apakah ini kehendak Tuhan sempurna At least saya tidak mengerti Apakah ini for now or not Apakah ini untuk hari ini Atau tidak Saya kalau mau sesuatu Saya akan kejar Saya kalau meminginkan sesuatu Saya pasti akan kejar Sampai dapat Tapi kalau saya akhirnya Tidak dapat Saya berkata Yawis Saya bisa menerima Pasti Tuhan tahu Lebih baik dari saya Ingat satu hal Kalau ada pintu tertutup Terjang Kecuali kalau itu pintu dosa Jangan diterjang Lari lah Kalau Anda tahu itu bukan dosa Itu apa yang baik Tapi apa Tapi kalau itu tertutup Jangan berkata Mungkin Tuhan tidak kehendaki Jangan gampang menyerah Hadapi Tekun Usahakan Tapi kalau setelah Anda berusaha penuh Tetap tidak terjadi sesuatu Begini cara berpikirnya Behind every closed door Beside Di samping satu pintu tertutup Catat ini Saya itu punya GR iman begini sama Tuhan Kalau pintu ini sudah aku terjang Sampai aku benggak kepala Sudah aku suduk Suduk Sampai Sampai Kepalaku berdarah-darah Tidak bisa Ya sudah Berarti ada 10 pintu lain Di sisi kanan kirinya Terbuka Tuhan ku percaya Rencanamu indah Walau saat ini Tak ku mengerti Engkau telah berfirman Memberi masa depan Damai sejahtera Penuh harapan Ini pengakuan iman kita Sama-sama Ku tahu rencanamu Indah bagiku Ku tahu kehendakmu Baik bagiku Ku tahu rencanganmu Sempurna bagiku Jalanmu bukan jalanmu Aku percaya padamu Ku tahu jalan-jalanmu Yang terbaik Bagiku Kepala Ku tumorsmu Sangat Ku tahu akhir man Berisi Yanaku Jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan Dia Or